Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Supaya kalian semua gak ketinggalan update menarik seputar sepak bola dari rekovisial ke-7. Pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido tak menyangka dengan strategi bertahan timnas Indonesia U19 saat tak klub 0-1 pada semifinal piala AFF U19 2024. Pertandingan yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya, menyajikan duel ketat di lapangan tengah. Tetapi selepas jeda, tuan rumah memilih menunggu di belakang. Malaysia bereaksi dengan merubah skema menjadi lebih lebar. Tetapi sepertinya pelatih Indra Shafri sudah menunggu mereka pergantian tersebut. Masuknya Tony Firman Shah berhasil mengubah jalannya laga secara keseluruhan. Serangan balik cepat dan bola-bola mati timnas Indonesia U19 akhirnya membuahkan hasil lewat gol bunuh diri Kipar. Indonesia awalnya menggunakan dua striker. Tetapi kami tak menyangka di babak kedua mereka bermain satu penyerang. Tidak mudah melawan 10 pemain yang membelakani bola sepanjang waktu, ungkapnya. Media Vietnam, Soha.vn, menyebut timnas Indonesia U19 lolos ke final piala AFF U19 2024 karena kesalahan timnas Malaysia. Soha.vn menilai, permainan timnas Malaysia U19 sejatinya lebih bagus ketimbang timnas Indonesia U19, khususnya di babak pertama. Melakukan kesalahan, Malaysia tumbang dari tuan rumah Indonesia di semifinal piala AFF U19 2024, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Gawang timnas Indonesia U19 terus dikepung oleh Malaysia U19. Namun tak ada gol yang tercipta. Malaysia U19 bermain sangat baik di abak pertama, tapi gagal mengonversikannya menjadi gol, lanjut Soha. Sangat disayangkan Australia dan Malaysia tersingkir. Mereka bermain bagus, namun gagal mencetak gol karena kesalahan sendiri, tegas Soha. Terserah mereka mau bilang apa guys. Karena dalam sepak bola kesalahan yang menghasilkan kekalahan itu, hal yang sangat biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.